Hai hari ini sajian bunda mau bikin sambal bawang ini salah satu sambal yang sering saya bikin di rumah ya teman-teman karena rasanya enak dan disukai keluarga bikinnya gampang enak dan cocok disajikan dengan lauk apa saja yuk ikuti videonya sampai akhir pertama kita panaskan minyak kita goreng dulu cabai rawit hijau dan rawit merah kita tutup ya supaya nggak tempias minyaknya kita goreng sampai cabe layu setelah cabe layu seperti ini kita bisa angkat dan tiriskan lalu kita goreng terpisah bawang merahnya kita goreng bawangnya sampai layu untuk bahan lengkapnya teman-teman bisa cek di deskripsi setelah bawang layu seperti ini kita angkat dan tiriskan selanjutnya kita pindahkan dalam cobek cabe rawitnya kita akan ulek untuk bahan sambal ini sangat simpel ya teman-teman cuma cabe rawit dan bawang merah saja bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini silahkan like subscribe comment dan share ya dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya kita ulek cabainya kasar seperti ini tidak perlu sampai halus setelah seperti ini kita tambahkan bawang merahnya kita becek-becek kasar saja bawang merahnya ini yang membuat sambal bawangnya nanti rasanya beda dari sambal bawang biasanya jadi rasa wangi bawang dan cabainya masih terasa Hai dan seperti ini hasilnya setelah kita ulek kasar lalu tambahkan masako rasa sapi garam dan sedikit micin supaya rasanya lebih gurih kalau teman-teman tidak suka micin bisa di skip kemudian kita ratakan sekarang kita panaskan minyak tunggu sampai minyak benar-benar panas setelah minyak benar-benar panas lalu kita tuang dalam sambal kita ratakan dulu supaya minyaknya tercampur rata dengan sambal nah ini dia sambal bawangnya sudah jadi siap disajikan wah ini enak banget teman-teman sambal bawang ini beda dari sambal bawang biasanya ini lebih gurih lebih enak dan sedap pokoknya teman-teman harus coba resep sambal ini sambal bawang ini bisa disajikan dengan lauk apa saja tetap enak yuk cobain resepnya sambal bawang sedap mantap oke selamat mencoba semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat mencoba semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.